Halo semua, hari ini kita akan membahas buku SPS Kurikulum Merdeka untuk SDMI kelas 1 bidang studi ilmu pengetahuan alam dan sosial. Ayo kita buka bukunya halaman 35 yang judulnya latihan ulangan bab tua. Bagian A, pilihlah jawaban yang tepat. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Ini gambar telinga. Bagian tubuh tersebut berguna untuk B, mendengar. Jadi nomor 1, jawabannya adalah B, untuk mendengar. Kita lanjutkan ke nomor 2, perhatikan gambar berikut. Nah ini ada bagian dari kepala, diberi tanda nomor 1, 2, 3. Bagian tubuh untuk mencium bau ditunjukkan oleh nomor. Nah untuk mencium bau itu pastinya hidung. Hidung ada di nomor 3. Jadi jawabannya C, 3. Nomor 3, indera manusia ada beberapa macam. Indera untuk mengecap adalah B, lidah. Nomor 4, kulit adalah indera manusia. Fungsi kulit adalah? Jawabannya C, merabah benda. Nomor 5, suara kucing dapat kita dengar. Indera yang digunakan adalah? Nah sekarang kita lanjutkan ke pembahasan bagian B ada di halaman 36. Di baliknya. Bagian B isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar. Nomor 1, manusia memiliki 5 indera. 5 indera disebut panca indera. Indera pendengaran manusia adalah? Kita lihat jawabannya ada di bagian bawah yang warna biru itu. Kita pilih jawaban nomor 1. Indera untuk pendengaran adalah? Telinga. Jadi kita isi kata telinga. Nomor 2, jeruk mengeluarkan bau khas. Kita dapat mencium bau khas tersebut. Indera untuk mencium bau adalah? Kita pilih lagi, itu jawabannya hidung. Jadi kita tulis jawabannya hidung. Nomor 3, ketika makan buah jeruk, kita dapat merasakan manis. Indera untuk merasakan hal tersebut adalah? Bagian tubuh yang merasakan manis adalah lidah. Jadi kita isi kata lidah. Nomor 4, kulit buah salah terasa kasar. Kulit buah apel terasa halus. Indera untuk mengetahui perbedaan tersebut adalah? Indera untuk merasakan kasar dan halus adalah kulit. Jadi nomor 4, kita isi kata kulit. Nomor 5, kita dapat melihat indahnya pemandangan. Indera untuk menikmati pemandangan adalah? Mata. Jadi nomor 5, kita isi jawabannya mata. Nah demikian video pembahasan untuk hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you. Selamat menikmati.